Sampai siaran ini bisa didengar, kita sedang membahas soal sampah Kota Padang bersama saya, dengan narasumber kita adalah Pak Asef Uus Usman, Pak Yuki Ismara, Pak May Rizond, dan Pak Eka sebagai pengganti Pak May Rizond, karena beliau berhalangan dari Dinas Kekong Hidup, dan Pak Helmi Morsim. Saya mau ke Pak Asef Uus Usman. Pak Asef atau Pak Uus ya? Pak Asef? Boleh yang mana saja Pak? Nah, begini. Bapak yakin nggak Padang ini bisa mengelola sampah, sebagaimana konsep yang benar itu? Insya Allah bisa Pak. Jadi gini, kami sebetulnya sekarang ini lagi membuat sebuah pilot project Pak. Kami juga sudah koordinasi sama Delha, Pak Eka, mungkin bisa ditanya dengan Pak Yopi. Kami sudah beberapa kali ngobrol sama Pak Yopi. Jadi kami itu ada pilot project dari Gilplas Umbar dan dari Koalisi Masyarakat Piduli Batang Harau. Jadi kami ingin menjadikan beberapa TPS itu pilot project kami. TPS-nya kita ubah jadi TPS 3R, Pak. Jadi di situ nanti kita pilah sampai di situ. Yang berilai ekonomis kita bayar, kita kasih. Jadi kita kasih uang di tempat. Jadi masyarakat, karena gini loh Pak. Yang seperti Pak Eka tadi sampaikan, bahwasannya ada LPS yang ngambil-ngambil sampah ke masyarakat tadi. Jadi itu ternyata banyak juga masyarakat yang tidak mau bayar yurannya, Pak. Jadi mereka buang sampah sembarangan akhirnya. Karena keberatan, bayar 20 ribu padahal. Jadi mereka keberatan itu. Jadi kita untuk menghindari yang seperti itu. Kita bantu LPS-nya juga, ya kan. Jadi kalau visi-misi kami sebetulnya meningkatkan taraf hidup pemulung dan petugas kebersihan, Pak. Jadi petugas kebersihan-nya terbantu, pemulung-nya terbantu, dan masyarakat pun otomatis terbantu. Jadi mereka nggak pusing lagi sampahnya. Jadi bagi masyarakat yang itu tadi dalam tada putih, nggak mau keluar duit 20 ribu, biarlah saya buang sampah sendirian. Akhirnya mereka buang, sambil jalan bawa motor, jauh. Dan itulah sampai ujung-ujung ke Batang Harau, Pak. Jadi kami ingin buat sebuah pelot proyeknya itu tadi. Kami sudah koordinasi sana-sini. Juga sudah melihat beberapa tempat yang kemungkinan strategis. Itu kami sudah ada itu, Pak. Kami lihat itu ada di Padang Selatan, di Rawang. Itu ada TPS TGR yang dulu sempat diresmikan oleh Bu Yah. Kami sudah selagi koordinasi di situ, Pak. Insya Allah nanti kita hidupkan lagi. Kita kasih contoh nih. Bahasanya sampah, kita kelola. Kalau ini kami sih, target kami, Jadi residu yang kami kirim ke air dingin itu nanti hanya sekitar 20-30 persen paling banyak. Jadi kita olah dulu, yang rumah tangga ke TPS kita olah. Jadi hasil akhirnya sebisa mungkin di bawah 30-20 persen yang kita kirim ke air dingin. Jadi air dinginnya pun tidak membludak gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Pendengar sudah mendengar apa yang mesti didengar. Nah, dan saya mau pindah ke Pak Yuki. Pak. Menurut Bapak program Nabuang Saro ini bisa maksimal bagaimana caranya dan kapan, Pak? Baik, Pak. Ini kita harus mengerti dulu bahwa program Nabuang Saro ini kita tidak membeli sampah ya, Pak. Jadi kita menyediakan item yang bisa ditukarkan. Misalnya ada kepingan emas, ada minit goreng, ada apa. Itu yang dikumpulkan poinnya pada saat penabung menyetor dan mereka bisa menukar dengan itu. Nah, ini yang kita butuhkan adalah kolaborasi, Pak. Ini kerjasama dengan pemerintah, kemudian mungkin dengan perusahaan-perusahaan lain berkontribusi untuk kita menyediakan item-item yang mungkin bisa menjadi penukar. Jadi ini membuat mengumpulkan sampah ini menjadi menarik bagi masyarakat. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan, tadi Pak KJ menyampaikan mengenai pemilihan rumah tangga yang jadi teladan untuk pengumpulan sampah. Nah, aplikasi yang kami siapkan di sini ini pada saat orang mendaftar, itu kita punya data mereka. Pada saat mereka menabung, itu kita punya datanya tanggal sekian dia menabung sampah plastik berapa kilo. Ini semua datanya tersimpan. Jadi data ini nanti di DLH bisa digunakan untuk katakanlah mau ada program seperti itu tadi. Nah, ini mungkin Pak KJ. Kemudian, kapan ini bisa terasa gaungnya ini? Ya, secepat mungkin kita harus sosialisasi. Kalau nanti misalnya di kelurahan-kelurahan juga ada kegiatan yang bisa ada perwakilan-perwakilan Nabuang Sarawak di sana yang bantu mengumpulkan, nanti kami akan keliling untuk melayani penyetoran. Seperti itu, saya pikir itu nanti jumlah sampah yang bisa kita kumpulkan akan jauh lebih banyak. Begitu Pak KJ. Pak Eka mana? Pak Eka? Pak KJ? Ya, Bapak mendapat dukungan penunda dari wali kota Pak dan pejabat-pejabat di lingkaran beliau. Kalau enggak tentu agak susah juga Pak bergerak. Ada Pak? Kalau anggaran kan udah tadi 22 miliar, tapi ini kan bukan soal anggaran saja. Ya. Jadi, terima kasih Pak KJ. Kami di LH memang sangat banyak dapat dukungan terkait masalah penerbangan sampah yang ada di kota Padang. Termasuk oleh pimpinan kami sendiri, Bapak Wali Kota Padang. Yang mana pada saat sekarang, Pak Wali mencanakan kemarin adalah Padang Bergoro. Ini bersama partisipasi masyarakat yang ada di kota Padang. Ini adalah salah satu dukungan dari seluruh elemen masyarakat terhadap dewa. Yang mana, Alhamdulillah, atas partisipasi dari masyarakat. Masyarakat ini tentu termasuk dengan Bapak-Bapak yang ada di DPR. Termasuk Pak Bangka ini sendiri, Bapak Musim. Bahwa kemarin, kita mendapatkan adalah nirwasita tantra yang dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini adalah yang diterima langsung oleh Bapak Wali Kota bersama dengan Ketua DPR, DPRD Kota Padang. Ini diserahkan langsung oleh Pak Menteri, Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi, itulah dukungan seluruh masyarakat ataupun elemen yang ada di pemerintahan daerah di Kota Padang yang kita cintai ini. Kemudian juga tadi Bang Uus juga menyampaikan bahwasannya ada masyarakat yang memang agak keberatan untuk LPS ini tidak membayarkan. Tadi bahasanya kalau tidak salah retribusi sampah ya. Sebenarnya kalau LPS itu memungut adalah iu sampah oleh masyarakat. Tapi kalau yang dipungut oleh DPRD, retribusi sampah. Ada sampah yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian juga ini, ini izin Pak Uus, ini juga saran ini kepada masyarakat peduli Batang Araw. Jadi, kami sangat berterima kasih sekali kepada Pak Eka terputus. Nanti saya sambung ke kantornya. Saya minta, halo Pak Eka. Kita lanjut ke Pak Helmi Morsim, anggota DPRD kita dari Komisi 3. Mewakili rakyat banyak dan kali ini tentang sampah. Apa menurut Bapak optimis tidak program sampah ini memperbaiki Padang ini dari aspek persampahan bisa sukses? Silahkan Pak, anggota Dewan. Insya Allah kami lembaga legislatif DPRD sangat optimis, Bang. Karena begini, kalau kami DPRD selalu mengingat, Bang. Ini sepanjang tugas pekerjaan yang maksimal, Bang. Tapi tidak didukung oleh semua elemen, Bang. Jadi, bagaimana mereka temukan, bagaimana sik dan perilaku masyarakat ini, Bang. Kalau masyarakat itu disiplin saja, disiplin Bang Kaji, insya Allah nanti volume sampah akan berkurang. Jika mereka ke LPS, ke container, mereka sudah memilih nih, ini sampah organik, sampah unorganik. Nah, dan disiplin juga dia membuang sampah dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi nih, Bang. Akan berkurang mobil dinas yang besi leweran di tengah kota pada jam puncak atau jam maksimum, Bang. Nah, dana operasionalnya juga akan berkurang nih, Bang. Iya, iya, iya. Jika masyarakat tidak disiplin, akan bertambah, Bang. Bang bawa sepeda motor, bawa Honda nih, Bang. Misalnya nih, ada mobil sampah jam 12 siang. Itu semuanya diakibatkan perilaku masyarakat, Bang. Ini sebagai DPRD memberikan pengawasan ke EDLH, dibilang lerang DLH, Pak, lihat masyarakat kita, Pak. Sejam 10 pagi pasti buang sampah di jalanan, Pak. Bagaimana kita membuang suatu program kepada elemen masyarakat atau semua elemen gitu, Bang. Persepakat, berikan informasi, edukasi, pendidikan di tengah masyarakat agar disiplin dalam membuang sampah, Bang. Mungkin nih, Bang, ada cerita yang menarik saya, Bang. Saya pergi salat subuh ke masjid, Bang. Terus pulang di masjid, pegang rumah saya itu, Bang. Gak beberapa jauh dari masjid, banyak sampah dalam kantong plastik, Bang. Artinya, masyarakat dari rumahnya, menjelang ke TPS, dapat membuang sampah sementara, lihatnya ke sana, gak ada orang, Bang. Dibuangnya di situ, Bang. Kan, saksi dengan Umar Subhanallah nih, Bang. Kering saya ngambil, Bang. Saya buang ke TPS, Bang. Luar biasa. Nah, maksud saya kalau masyarakat itu disiplin aja lah, Bang Kaji. Insya Allah, apa yang kita seniat, Bang, akan tercapai, Bang. Itu, Bang. Sebentar, Bang. Baik, Pak. Anggota DPRD, Komisi 3, Kota Padang. Dan ini adalah akhir dari acara kita. Kita dihukum oleh waktu. Dan di air jahat saya akan membacakan quote. Nah, kali ini quote ini bukan saya yang membuat, saya membacakan. Dibuat oleh teman saya namanya Max. Siapa Max? Cari aja sendiri. Sampah akan membawa berkah bila dikelola, mulai dari rumah. Sampah akan membawa musibah jika kita abai dan tak mau bersusah payah mengolahnya. Jadilah masyarakat yang peduli sampah, bukan masyarakat yang suka menyampah. Demikian acara kata kajik kali ini dengan tema pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Radio Klesi FM. Terima kasih banyak kepada narasumber dan kita akan jumpa lagi pada acara yang sama dengan tema yang berbeda bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber. Terima kasih telah menonton!